Kita wali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa Polres Sukabumi Kota gelar rekonstruksi pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Amelia Ulfa Sopan di Jumat pagi. Sebanyak 22 adegan diperagakan oleh tersangka di dua tempat berbeda, yakni lokasi saat pelaku menghabisi korban dan berbuat asusila di Sukaraja, dan lokasi saat tersangka membuang jenazah korban di Jalan Sarasa, Juberem, Kota Sukabumi. Adegan demi adegan diperagakan oleh tersangka IRH, mulai dari tersangka berhenti di lokasi kejadian hingga jenazah korban dibuang di areal persawahan di Jalan Sarasa, Juberem, Kota Sukabumi. 22 Juli lalu, dari rekonstruksi tersebut terungkap jika tersangka di dalam angkutan umum minibus Cianjur Bogor mencekik dan memperkosa korban di daerah Sukaraja. Kemudian tersangka membuang jenazah korban di areal persawahan di Jalan Sarasa, Juberem, Kota Sukabumi dalam kondisi setengah telanjang. Rekonstruksi tersebut menjadi tontonan warga yang penasaran ingin melihat tersangka membunuh dan memperkosa korban di tempat kejadian. Rekonstruksi dilakukan untuk mencocokkan dan melihat kesesuaian antara berbagai alat bukti, keterangan saksi, tersangka dan termasuk hasil otopsi yang diterima dari kedokteran forensik rumah sakit. Selain itu rangkaian dari perbuatan tersangka saat rekonstruksi benar dan sesuai dilakukan pada saat kejadian, serta menguatkan pada saat dipersidangan. Rangkaian ya, ini perbuatan rangkaian. Perbuatan rangkaian tentunya ada 22 adegan. Semuanya adalah berurutan sampai dengan DTKP. Oke, bersama. Ada teman baru dan dari hasil otopsi? Sementara tidak ada, masih tetap satu orang atau pelaku tunggal, maka kami seharus menguatkan alat-alat bukti lainnya, karena pada saat melakukan tidak ada saksi, dengan didukung oleh alat bukti lainnya, contohnya tadi kesesuaian antara hasil otopsi dengan perbuatan pelaku, bahwa patahnya tulang lidah itu dikuatkan dengan perbuatan dari tersangka yang mencekik. Sementara itu selama rekonstruksi berlangsung, keluarga korban ikut menyaksikan proses rekonstruksi dari awal hingga akhir. Tampak terlihat ibu korban menetaskan air mata saat tersangka memperagakan membunuh dan membuang jasad korban di sawah. Pihak keluarga pun menuntut tersangka dihukum seberat-beratnya. Ya, keinginannya sesuai perbuatan dia lah. Ya, bagaimana sakitnya? Bisa ya. Bila kata-kata ya, saya. Kepada bukti yang seberat-beratnya aja. Tersangka dijerat pasal berlapis, yaitu pencurian dengan kekerasan, pemberkosa antar masuk penganiayaan hingga korban meninggal dunia. Dengan ancaman di atas 15 tahun penjara dan hukuman seumur hidup atau hukuman mati.